imigran gelap jadi enggak punya surat apa-apa lagi karena dia sudah melewati enam bulan tinggal di Amerika enggak balik lagi ke negaranya itu sudah imigran gelap namanya jadi datang dari luar ada paspor visa Amerika masuk ke sini enam bulan nggak balik-balik itu sudah imigran gelap ini suara Ajan itu kok enak banget didengar gitu ya enak bukan merdu sekali kadang merinding sampai merinding saya sampai kadang-kadang sampai nangis sayangnya berapa lama Ibu dengerin Ajan tuh sampai akhirnya bersahadat lama banget kenapa nunggu lama karena saya cari-cari dimana cara saya bersahadat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil ambiyai wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in ikhfanfillah rahimakumullah sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada berjumpa kembali di bintang mu'alaf channel mudah-mudahan kita semua keluarga kita dan semua umat Islam dimanapun berada selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dideraskan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya sahabat kesempatan kali ini masih kita tampilkan curhat dari Saifuddin Ibrahim yang mana Saifuddin Ibrahim ini mengaku bahwasannya dia posisinya di Amerika sekarang adalah sebagai imigran gelap diberlakukan hal dan ketidakadilan satu contoh ya satu contoh Amerika ini di dalam menerapkan hukum sama semuanya nggak usah ditanya imigran gelap jadi nggak punya surat apa-apa lagi karena dia sudah melewati enam bulan tinggal kalau di Amerika nggak balik lagi ke negaranya itu sudah imigran gelap namanya jadi datang dari luar ada paspor visa Amerika masuk ke sini enam bulan nggak balik-balik itu sudah imigran gelap Hai Saifuddin Ibrahim curhat tentang keberadaannya di Amerika yang sudah melebihi enam bulan ya walaupun Saifuddin Ibrahim datang masuk ke Amerika membawa paspor membawa visa dan lain sebagainya tetapi diceritakan sendiri oleh Saifuddin Ibrahim jika masa tinggal di Amerika melebihi enam bulan maka orang yang seperti itu termasuk imigran gelap di sini jelas sekali Saifuddin Ibrahim menceritakan dirinya sendiri sudah enam bulan lebih bahkan enam bulan kali berapa mungkin sudah hampir setahun bahkan lebih ya jadi Saifuddin Ibrahim ini tidak cuma imigran gelap tetapi imigran gelap sekali itulah curhatan Saifuddin Ibrahim di video terbarunya yang mana Saifuddin Ibrahim memproklamirkan diri keberadaannya di Amerika adalah sebagai imigran gelap nah artinya resiko apa yang akan dialami oleh Saifuddin Ibrahim jika masih tetap menjadi imigran gelap karena tidak berani pulang ke Indonesia ya sudah pasti nanti akan melanggar hukum di Amerika itulah awal curhat dari Saifuddin Ibrahim sebelum curhatan-curhatan yang lebih parah yang akan dialami oleh Saifuddin Ibrahim diceritakan kembali maka disinilah Saifuddin Ibrahim sudah ancang-ancang dengan curhatan-curhatan awal intinya satu sahabat-sahabat ya dia berharap simpati dan donasi dari para jemaatnya yang kini sudah tidak ada lagi makanya dia membuat cerita-cerita membuat video-video yang berisi curhatan-curhatan seperti ini nah ibu dulu bersahadat 2016 ya boleh cerita sedikit dulu perjalanannya sebelum bersahadat itu gimana saya sudah lama mencari Islam itu bagaimana ya saya cari-cari kemana saya sampai belajar Islam saya belajar ini apa sholat belajar hudhu sebelum sahadat sebelum sahadat sudah belajar sholat sudah belajar hudhu betul sahabat dari channel Koh Donditan ya dimana saat itu Koh Donditan sedang mewawancarai seorang mu'alaf yang bernama Ibu Tan Mei Hua dimana disitu menceritakan pengalaman atau kronologi awal bagaimanakah belionya ini sehingga lalu masuk Islam sebelum bersahadat di ceritakan oleh Ibu Tan Mei Hua tersebut sudah belajar berwudhu dan sudah belajar sholat sebelum bersahadat Ibu ini sudah tertarik dengan agama Islam dan faktor terbesar apakah yang membuat Ibu Tan Mei Hua ini akhirnya masuk Islam dan bersahadat dan mari kita simak jawaban dari Ibu Tan Mei Hua ini nah itu alasannya kenapa Bu? karena alasannya saya tuh kalau mendengar ajan atau orang ngaji yang suaranya enak itu saya tuh ternyuh tapi Ibu tau gak tuh artinya waktu orang itu azan? belum tau artinya cuman baru denger aja? baru denger aja ternyuh sampai bisa nangis sayanya padahal waktu itu Ibu belum muslim belum muslim denger ajan ternyuh nangis? iya nangis karena dengernya gimana ya? sampai merinding kadang-kadang Ibu rumahnya waktu itu deket masjid? deket masjid jadi denger suara ajan gitu? denger suara ajan kalau orang mungkin ya sekarang kalau denger suara ajan ya suka protes ya ada yang terganggu tapi kalau saya denger ajan itu seneng banget Ibu gimana? saya pengen tahu perasaan Ibu waktu denger ajan senengnya itu bagaimana? saya tuh seneng suara aduh yang Ibu bayangkan apa? waktu denger ajan itu seneng itu? denger aja aduh kok sedih banget ini suara ajan itu kok enak banget didengar gitu ya enak bukan merindu sekali kadang merinding sampai merinding saya kadang-kadang sampai nangis sayanya sahabat kumandang suara ajan yang akhir-akhir ini sering diprotes oleh para penghujat-penghujat Islam ya dikatakan itu adalah polusi suara dikatakan itu bising dan lain sebagainya ya tetapi tidak berlaku bagi Ibu Tan Meihua ini justru karena kumandang suara ajan yang terdengar di telinganya begitu merdu menyayat hati dan sehingga membuat Ibu Tan Meihua ini seringkali menangis ketika mendengarkan suara ajan dari situlah Ibu Tan Meihua ini terpanggil dan lalu akhirnya dari faktor mendengarkan kumandang ajan setiap saat ya setiap hari hal tersebutlah yang membuat Ibu Tan Meihua ini berusaha dan masuk Islam subhanallah kumandang suara ajan yang notabene adalah panggilan kepada semua orang Islam ketika masuk waktu sholat ya untuk menandai bahwasannya waktu sholat tertentu sudah tiba tetapi bagi para pembenci-pembenci Islam kumandang suara ajan sering dituduhnya sebagai polusi suara dan itulah ya membuat banyak sekali para mu'alaf-mu'alaf ya yang menjadikan kumandang suara ajan tersebut adalah salah satu faktor bagaimana akhirnya para mu'alaf-mu'alaf tersebut masuk Islam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar Saifuddin Ibrahim curhat tentang dirinya yang kini sebagai imigran gelap imigran gelap sekali dan Ibu Tan Meihua bersyahadat karena faktor kumandang suara ajan terima kasih sahabat mudah-mudahan bermanfaat jazakumullah khairan kasiran wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati